Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Jumat Petang menjenguk cendekiawan dan budayawan MH Aino Najib atau yang akrab di Sapa Caknun yang tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Prabowo meminta masyarakat turut mendoakan Caknun agar cepat pulih. Rombongan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito pukul 17 waktu Indonesia Barat. Prabowo langsung menuju lantai 3 tempat di mana cendekiawan dan budayawan MH Aino Najib yang akrab di Sapa Caknun atau Mbah Nundirawat. Lebih kurang 15 menit menjenguk Caknun, Prabowo yang menemui awak media yang sejak siang sudah menunggu. Prabowo menjelaskan ia ditemui istri Caknun, Novia Kolopaking dan anaknya. Ia mengaku bukan dokter, namun meminta masyarakat turut mendoakan agar Caknun segera pulih. Tadi saya sempat nengok, kita berdoa, cepat sembuh, sempat pulih. Saya kira demikian. Kalau kondisi Caknun sendiri seperti apa? Apa? Kondisi Caknun sendiri seperti apa? Kondisi Caknun sendiri seperti apa? Saya bukan dokter kan? Tapi ya mudah-mudahlah kita berdoa. Kepala bagian hukum dan humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan mengaku Prabowo ditemui istri Caknun, Novia Kolopaking. Tidak ada pesan khusus dan hanya mendoakan agar Caknun segera pulih. Sore hari ini Pak Prabowo menang melakukan kunjungan di Tengok Caknun dan tadi juga ditemui Ibu Novia Kolopaking dan keluarga yang ada di sini. Hadir di rumah sakit Sarjito sekitar pukul 17 dan sekitar 15 menit. Kemudian beliau meninggalkan rumah sakit Dr. Sarjito. Apa yang disampaikan Pak Miriam ke rumah sakit Mas? Ya kita berdoa bersama, semoga beliau cepat. Ya itu ya. Caknun dirawat intensif di RSUP Dr. Sarjito sejak Kamis 6 Juli lalu karena diduga terjadi pendarahan otak.